Intro Salam bahagia, salam Indonesia Kembali Sobat Arpala kita menyapa Kejutan baru, destinasi pilihan Bertarif masuk 10 ribu di hari biasa Hidden Gems Yang akan menemani waktu luang Sobat Arpala Di akhir pekan kali ini adalah Salah satu branding kawasan bersantai Di area sekitar punca bibis Bangun Juo Kasian Bantul, Yogyakarta Akhirnya setelah lama ditunggu-tunggu Skyview yang bakalan menggeser branding Angkiringan punca bibis Yogyakarta ini Kini dibuka untuk umum Bagi kamu Sobat Arpala yang menyukai spot-spot ketinggian Tampaknya tempat yang baru dilaunching di akhir tahun 2021 yang lalu Bisa menjadi penawar kegundahan hati Di puncak bibis kita akan bisa melihat empat puncak gemunung sekaligus Apabila hoki, dimana langit tengah cerah dan tidak tertutup awan Empat gunung tersebut adalah merapi, merbabu, sindoro, dan sumbing Spot skyview yang masih merupakan sesuatu bagian dari BDOT Yang mengumpulkan menu berbahan madu alam Menawarkan tempat nongkrong unik bergaya Macedonia Dengan tempat makan menghadap kedataran yang sangat indah Sekilas mirip dengan skybar di Kepala Lumpur, Malaysia Hanya saja BDOT tetap mempertahankan ruang terbuka Sebagai sensasi baru yang menawarkan konsep bersantai bersama Keluarga di tengah panorama alam perbukitan di Lereng Indah Pedesaan Bangun Jiwa Bantul ini Nah untuk menuju ke sana ya di perempatan bibis ini Sobat Alpala bisa mengambil ke arah kiri ya Mengikuti tembok dari bangunan SD Dan juga ada ciri-ciri yaitu Tanaman pucuk merah yang berada di dalam halaman SD Mengikuti alur jalan bibis raya ini Nanti akan kita jumpai tikungan dan juga tanjakan yang sangat tajam Ketika kita akan mencapai puncak bibis tersebut Di sepanjang jalan yang tidak terlalu lebar ini Banyak kendaraan angkutan trek Ataupun kendaraan armada Alat-alat berat yang sering melintas Oleh karena itu waspada dan hati-hati menjadi kunci Untuk kita bisa nyaman hingga tiba di lokasi tentunya Ada dua puncak di sisi selatan Yogyakarta Yaitu sisi sebelah barat adalah puncak bibis ini Dan juga terdapat puncak satu lagi yaitu puncak Dlingo Di sisi sebelah timur selatan Yogyakarta Yang tempoh hari di awal Februari ini Terdapat rombongan wisatawan yang malah minas ya Sebuah bis pariwisata terguling hingga Menelaskan 13 orang Oke baik Sambil ngobrol-ngobrol akhirnya kita sudah mau sampai ya Sobat Apala ya Kita pilih di persimpangan yang menuju ke lokasi BDOT Hidden Cafe Ambil yang lurus saja Tidak usah berbelok ke kiri Kemudian di arah lurus itu nanti Jalannya akan bercabang seperti huruf Y Ada yang ke arah kiri ada yang ke arah kanan Sesuai dengan label neon yang sudah kita pasang di video ini Kita tetap konsis untuk berjalan di arah kanan ya Ambil yang sebelah kanan Sobat menemui masjid api Bangun jiwa yang terletak Agak turun ke bawah Disitu ada jalan corbeton Ya kita ikuti saja Nah disitu sudah kita menemui tempat parkir dari BDOT ini Kita letakkan saja kendaraan disini Insya Allah aman ya Langsung kita menuju ke beranda dari BDOT Dengan ciri bangunan yang berwarna kuning Biasanya setelah check-in di beranda Pengunjung bisa menaiki anci-anci Yang berlantai dari kaca ini Sehingga bisa melihat pemandangan dan juga bersuap foto ya Dengan latar belakang dataran Di sekitar perbukitan bibis yang sangat hijau dan masih asri BDOT memang unggul dalam hal konsep pengolahan destinasi kawasan Menjawab keinginan generasi milenial Yang menyukai spot selfie dengan latar belakang alam perbukitan dan pegunungan Pengelola BDOT menghadirkan bentuk-bentuk fasilitas bersantai Yang modern dan dikemas secara pentemporer Tanpa melupakan keasrian suasana segar alam aslinya Daya tarik utama dari BDOT cafe adalah Eating areanya yang sekaligus menjadi spot photo Terdapat sejumlah area tempat duduk estetik yang bisa Sobat Arpala pilih Di antaranya ada lesehan di atas rumput hijau Dengan lazy bag berwarna-warni Tempat duduk melingkar Eat table memanjang Meja kursi yang dilengkapi dengan payung dan masih banyak juga lainnya Tak hanya itu saja Cafe outdoor di Bantul Yogyakarta ini juga memiliki deck view Untuk menikmati lanskap alam Atau pemandangan dari ketinggian yang tertinggi Sobat Arpala bisa foto di sejumlah spot tersebut Dengan latar belakang daerah kasian Yogyakarta Yang didominasi oleh area hijaunya flora alam khas Yogyakarta Tatkala malam mulai menjemput Suasana makin syahdu Semburat jingga mulai menghiasi Langit Yogyakarta Puan-puan kelapa di sekitarnya mulai menghitam Dan pendat cahaya dari lampu-lampu romantis Yang digantung mulai menyinari Area BDOT Jika Sobat Arpala datang sore hari Dan menikmati momen pergantian Dari siang menjadi malam tersebut Maka akan didapatkan sensasi seperti ini Jika Sobat datang pada hari Sabtu atau malam Minggu Akan mendapatkan bonus live music Wow BDOT bisa dibilang Menjadi pelopor Tempat ngopi eksentrik Di kawasan aglomerasi Jogja Sebelah selatan timur Yang lokasinya berada di atas ketinggian Tentunya daya tarik utama Adalah pemandangan berbukitan Yang bisa dinikmati Dari hanggar kafe Yang posisinya terletak Paling atas Berupa teras yang tertutup Dan disana tempat pelayanan Makanan dan minuman Sekaligus menjadi dapur Bagi pengolahan Segala macam menu sajian Yang disediakan oleh BDOT KF ini Waktu yang tepat Untuk datang kesini pastinya adalah petang hari Sembari menunggu Momen sunset Meski terbilang masih baru Namun fasilitasnya Sudah cukup lengkap Sobat Arpala Bisa mendapati Bangunan yang tak hanya menawarkan tempat nyaman Tapi juga instagramable Bangunan bersusun Seperti teras-teras terbuka Yang hamparan Karpet Serta Terdapat Bantal-bantal Yang bisa digunakan untuk Selonjol-selonjol Kemudian disampingnya terdapat bangunan Yang bersusun Secara Berundak Sehingga kita bisa Mencoba Untuk Melihat view Dari arah yang terbawah Maupun dari Arah yang teratas Sobat Arpala pun Bisa memilih Akan bersantap bersama Rombongan di indoor Ataupun di outdoor Jika cuaca bagus Arpala menyarankan Memilih di outdoor Karena bisa sembari Menikmati pemandangan Sobat Arpala Pesona Dioti Cafe Bidioti Cafe Berdiri di Yogyakarta Demikian luas Lahan yang bersedia Sehingga Memungkinkan Para pengunjung Bisa menikmati Pemandangan Kota Yogyakarta Dari ketinggian Di sisi selatan Kota Yogyakarta Dan tempatnya cukup Posi Suasana malam hari pun Gak kalah cantiknya Kelap-kelip lampu perkotaan Dan bola-bola lampu Di area cafe Memberikan kesan Yang cukup romantis Sementara itu Yang menjadi menu Andalan Bidioti Adalah Chicken Katsu Dan Carbonara Namun demikian Tersedia juga Beberapa jenis makanan lainnya Seperti Chicken Gordon Mixed Platter Meatball Iskrim Dubur Dan juga Menduan Sambal Kecap Serta menu Tradisional Jogja Yang bisa di order Untuk disantar bersama Untuk minumannya Sobat bisa memilih Perasan buah segar Produk lokal Hasil pertanian Dan hasil bumi Di sekitar spot ini Seperti Lim Orange Mengu Avogado Strawberry Guava Ataupun Red Velvet Tarum Maca Black Tea Dan juga Lemon Ice Tea Jika kamu Ingin reservasi tempat Luz Makanan Untuk agenda-agenda Spesial Juga bisa Memesan Jauh-jauh hari Melalui layanan Pesanan Di Bidioti Cafe ini Jadi Jangan sampai Ketinggalan Jika Punya Rencana Untuk menyeladakan Acara Kumpul-kumpul Langsung Pastikan Kamu Mengaktifkan Evaluasi Dengan Manajemen Bidioti Secara langsung Macau HistorCho14 Terminal O singing Dengan Terminal Terima Tengah 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 Ut öğren Tengah 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 Masa Tengah 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 World Masih berada di lingkungan agromerasi Yogyakarta Dan berjarak kurang lebih dari Yogyakarta sendiri 20 menit kisaran waktu tempuhnya Video tim menawarkan beningnya panorama dari atas Salah satu permukaan bentangan Highland Sisi puncak bibis Salah satu kekurangan dari tempat ini Apabila terjadi hujan Maka anjungan bersantap skyview Tidak akan bisa menampung banyak sobat yang berkunjung ke sana Apalagi area setting outdoor Yang juga akan basah terkena air hujan Area berjalan pengunjung atau walkway Belum dilengkapi dengan kanopi Dari bahan kaca Sehingga pengunjung bisa melindungi dari panasnya teri dan hujan Demikian review Arpala di video TKV Demikian review Arpala di video TKV Sampai bertemu kembali Dan salam untuk semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton